Dulu para sahabat pak, kalau perlu apa-apa dia sholat sendiri. Shri Na'ali radyalang datang ke rumah tanya kepada Fatimah. Nih ada makanan, gak ada gandum. Apa yang dilakukan Ali ke pasar? Tidak. Kemana Shri Na'ali? Ke masjid. Sholat. Doa, ya Allah minta makan. Pulang ke rumah tanya, sudah ada makanan? Sudah ada roti? Makanan? Belum ada. Balik lagi ke masjid, perbaiki sholat. Minta? Makan. Yang ketiga kali pulang ke rumah, tahu-tahu sudah ada hidangan roti. Shri Na'ali bertanya kepada Fatimah, dari mana ini? Tiba-tiba tadi gilingan gandum kita, gisaran gandum kita berputar. Kemudian mengeluarkan gandum. Dan telah penuh beberapa garung. Terus, karena penasarannya aku, aku lihatlah bukaan tutup mesin itu. Apa penggiling gandum itu? Dan dia berhenti. Setelah itu mereka datang kepada bagian dan menceritakan kejadian apa, kata Nabi. Kalau istrimu tidak ingin tahu dengan rahasia Allah, itu akan mengeluarkan gandum supaya dikiamat. Sahabat, ketika di kebunnya tidak ada air, kekeringan, dia surat dorakan datang awan. Kemudian turun hujan di kebunnya saja. Hari ini kita macam-macam, bagaimana ini bisa datang hujan ini? Bagaimana ini bawang hujan datangkan ini semua? Allahu Akbar. Jadi dulu sahabat diberikan rezeki dengan cara yang aneh-aneh, hadirin mulia.